Halo guys, welcome back again to my YouTube channel, saya Binyang Tutor Sukses. Di video kali ini, saya berbagi tutorial, yaitu cara lapor SPT tahunan pribadi secara online tahun 2023. Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama kita dari Google Chrome, setelah itu ketikkan DJP Online, pilih bagian atas ini, https-djp-online-pajak.go.id Buat yang belum punya akun, bisa klik bagian NPWP ini. Buat yang sudah punya NPWP dan belum memiliki kode EFIN, Anda harus ke kantor pajak terdekat. Kita fokus buat yang sudah punya akun. Setelah itu pilih bagian login, setelah Anda memiliki akun, masukkan nomor NPWP Anda. Dengan benar. Setelah itu masukkan kata sandi Anda. Jangan lupa di sini ada captanya. Ikuti huruf besar, huruf kecil, dan angka. Setelah itu klik login. Dia akan muncul seperti ini, kalau Anda ingin menyimpan kartu NPWP pada seorang online, bisa dikirim by email. Kita abaikan saja. Setelah itu kita pilih yaitu profile. Kalau ada data-data yang ingin dirubah atau yang mau dirubah, silakan saja ke bagian sini. Kita akan klik lapor, karena kita mau lapor SPT tahunan pribadi. Bisa dilihat di sini. Kita pilih yang bagian EFIN. Setelah itu, teman-teman bisa lihat ini. Ini pelaporan pajak saya di tahun lalu untuk pelaporan pajaknya itu 2021. Karena tahun ini 2023, maka di atasnya ini akan 2022. Setelah itu kita klik buat SPT. Setelah itu jawab pertanyaan berikut ini. Setelah itu apakah Anda sorok semisimu? Jawab secara jujur ya. Setelah itu kita klik SPT 1770SS, klik. Maka akan kita disuruh mengisi berikut ini. Pilih tahun pajak yang akan kita laporkan ya. Pembetulan kita buat 0. Kita pilih normal. Setelah itu kita isi penghasilan bruto ini. Biasanya buat yang sudah punya penghasilan atau pekerjaan. Entah itu di freelance, pekerjaan swasta, BMS, dan sebagainya. Biasanya ada POM PPH 21. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kita akan isi di sini adalah 4, 7, 2, 1, 9. Ini kita hapus dulu. 4, 7, 2, 1, 9. Kita ketik di sini. Sesuai dengan form pelaporan pajaknya ini. Yaitu kita hapus dulu. 4, 7, 2, 1, 9. 6, 6, 7 ya. Pengurangan juga kita ambil di bagian nomor 11 di sini. Ini yaitu 35, 98, 1, 8, 3. 35, 98, 1, 8, 3. Oke. Setelah itu pilih. Tidak ada tanggungan saat ini. Yaitu 0, 0, 0. Kita klik berikutnya. Setelah itu dasar pengenaan kita tidak ada. Berikutnya. Ini jumlah keseluruhan harta yang dibeli ke paket tahun. Jumlah keseluruhan harta. Kita pilih 0 saja. Karena Di sini saya tidak ada Punya harta yang dibeli ke paket tahun pajak. Setelah itu kita klik dengan Menyadari sepenuhnya Kalau tidak terasa sangat sederhana. Berlaku. Saya menyadarkan bahwa Kita akan secara jelas. Setelah itu klik setuju. Klik selanjutnya. Setelah itu datanya di sini. Setelah itu kita buka juga email. Email kita buka. Standby ya. Nah kita akan mengambil kode verifikasi. Pastikan kita ambilnya dari sini. Klik di sini. Bisa kita kirim by email saja. Kita klik OK. Ya. Setelah itu kita buka email kita. Kita refresh dulu. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita pilih update. Update ada kode heavy link. Setelah itu ini kita yang copy ya. Nah kita kembali lagi ke website DJP online. Kita disuruh adalah Masukkan kode verifikasi. Disini ada server kodenya ya. Sama dengan ini. Kita kirim SPT. Nah disini ada infonya penghasilan Anda tidak kena. Pajak tidak kena. Pajak tidak kena. Penghasilan tidak kena pajak. Nah sorry. Ya setelah itu Permonan Jepang akan diundur disini. Oke tutup. Apakah Anda puas? Ya saya puas. Karena dengan online kita lebih cepat dalam melaporkan pajak kita. Jadi saya sudah melaporkan pajak saya secara pribadi by online di DJP online. Ya mungkin itu saja untuk cara lapor SPT pribadi secara online tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to subscribe like and comment and see you again to the next video. Bye bye. Kalau ada masih yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Mungkin gitu aja tutorialnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaporkan pajak Anda. orang Indonesia lapor pajak untuk pendapatan negara dan pengisilan negara yang lebih baik. Terima kasih. Salam sukses. pasilian favour se Vinci ya 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 Terima kasih telah menonton!